Hadang Inten Ikulah pesidangan berikutnya pada perkara swab pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018 yang digelar pada pengadilan TPKOR Jambi. Sebelumnya sidang digelar dengan agenda mendengarkan para saksi yang dihadirkan Jaksa KPK yaitu Gubernur Jambi, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, Kontraktor dan Jajaran ASN Pemerintah Provinsi Jambi. Kali sidang digelar untuk mendengarkan keterangan masing-masing terdakwa menawai kejadian perkara swab pengesahan RAPBD Jambi tahun 2018 yakni terdakwa adalah Erwan Malik, mantan PLT Sekda Provinsi Jambi, Arvan mantan PLT Kadis PUPR Provinsi Jambi dan Saipudin mantan asisten Tigo Sekda Provinsi tersebut. Dari Tigo terdakwa, keterangan yang pertama kali didengarkan Majelis Hakim dan Jaksa adalah keterangan Erwan Malik dan Arvan, keduanya menjadi saksi untuk terdakwa Saipudin. Dalam keterangan Erwan Malik, terungkap bahwa dirinya dimintai duit ketok palu seperti tahun-tahun sebelumnya, yang besarnya sebesar 200 juta rupiah oleh para pimpinan Dewan. Namun pada waktu itu Erwan Malik belum bisa menjawab, hingga akhirnya pemintaan tersebut dilaporkan kepada Gubernur Jambi Zumizola. Setelah mendengar dari Erwan Malik, dirinya nyebutkan Zola langsung tersandar di kursi dan meminta Erwan untuk melobi anggota Dewan agar idak dengan duit. Pemintaan Dewan sudah menyebut akar jumlah uangnya. Waktu yang pertama, waktu kami sama Pak Erpan, dia sudah sebut, dia minta minimal sama dengan tahun lalu, yaitu 200 juta. Satu orang anggota Dewan. Karena waktu saya menjawab Pak Erpan, karena status Pak Erpan JT, bisa saja besok dia dicopor, maka kami berdua tetap tidak memberi jahat. Muhammad Aprizzal, Jambi TV